Perlu kami sampaikan sekali lagi bahwa pada hari Sabtu kemarin 27 April 2024 pukul 23 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat Wilayah Samudera Hindia Selatan Jawa Barat diguncang gempa bumi tektonik Terima kasih 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 Mbak Ririn Assalamualaikum Para Terima kasih 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 Artinya, bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah Kemudian untuk daerah Bandung dan Garut Dengan skala intensitas 3 hingga 4 MMI Artinya, bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah Kemudian selanjutnya, untuk daerah Tangerang dan Tangerang Selatan Bogor, DKI Jakarta, Kebumen, Banyumas, Cilacap dan Purwokerto Dengan skala intensitas 3 MMI Artinya, getaran dirasakan nyata dalam rumah Terasa seakan-akan truk berlalu Selanjutnya, getaran gempa dirasakan pula di daerah Bantu, Sleman, Kulonprogo Di daerah Istimajuk, Jakarta Juga di Trenggalek, Malang dengan skala intensitas 2 MMI Artinya, getaran dirasakan oleh beberapa orang Benda-benda ringan yang digantung bergoyang-goyang Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami Hingga pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia bagian Barat Hasil monitoring BMKG Menunjukkan Saya ulangi Jadi, sudah terjadi gempa susulan satu kali ya Satu kali gempa susulan Dengan Kekuatan Tiga ya Tadi 3,1 Jadi, sudah terjadi Sekali gempa susulan Pada pukul 23 lebih 45 menit Di lokasi 8,19 derajat lintang selatan Dan 107,26 derajat bujur timur Atau pada jarak 129 km Barat Daya Kabupaten Garut, Jawa Barat Dan kedalamannya 19 km Baik Jadi, sekali lagi Terjadi satu kali gempa susulan Kemudian Kemudian kami juga merekomendasikan Kepada masyarakat Dihimbau Agar tetap Tenang Dan tidak terpengaruh Oleh Tidak terpengaruh oleh Isu yang tidak dapat Dipertanggungjawabkan Kemudian masyarakat Dihimbau pula Agar Menghindari Bangunan yang retak Atau rusak Diakibatkan oleh gempa Mohon Segera periksa Dan pastikan Bangunan tempat tinggal Anda Apakah cukup tahan gempa Atau tidak mengalami Kerusakan Yang dapat membahayakan Kestabilan bangunan Sebelum Anda kembali ke dalam rumah Artinya adalah Jangan kembali ke dalam rumah Sebelum Dipastikan Rumah tempat tinggal Anda Dalam Kondisi Aman Tidak ada Kerusakan Yang membahayakan Tidak ada retakan Ataupun kerusakan Yang membahayakan Bagi masyarakat Yang rumahnya Mengalami kerusakan Atau rusak sebagian Atau miring Akibat terdampak gempa Maka Diimbau Untuk tidak menempati Sementara waktu Rumah tempat tinggal tersebut Dan Diimbau Tinggal di tempat Sementara Yang lebih aman Masyarakat juga diminta Untuk mewaspadai Aktivitas gempa Susulan Signifikan Yang mungkin Masih dapat terjadi Meskipun ini Alhamdulillah Baru sekali ya Jadi termasuk yang Tidak seaktif Gempa-gempa Biasanya Gempa susulannya Sudah beberapa kali Dalam waktu Beberapa jam Kemudian disampaikan pula Gempa bumi yang terjadi Tidak berpotensi tsunami Sehingga masyarakat Diimbau Tetap tenang Dan beraktivitas Seperti biasa Di pantai Terutama ini Untuk yang masyarakat Di pantai Ataupun yang melaut Dan Aktivitas penyebrangan Dan mohon Pastikan informasi resmi Hanya bersumber Dari BMKG Yang disebarkan Melalui kanal komunikasi resmi Yang telah terverifikasi Yaitu melalui Instagram Atau Twitter At info BMKG Bisa melalui website Di www.bmkg.go.id Atau melalui Inatius .bmkg.go.id Juga melalui telegram channel Yaitu T.mi Garis miring Inatius Garis datar bawah BMKG Juga Sangat dihimbau Terus Memonitor Aplikasi Mobile Dan Baik di IOS Ataupun Android WRS Garis datar BMKG Atau Info BMKG Dengan Memonitor Perkembangan Informasi Kegempaan ini Maka Diharapkan Kita Lebih memahami Apa yang terjadi Sehingga Tidak Mengalami Kepanikan Demikian Yang kami Sampaikan Terima kasih Atas perhatian Ibu dan Bapak Serta Para Pemirsa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Kami juga Perlu Menyampaikan Ucapan Turut Prihatin Atas Kejadian Ini Apalagi Yang bagi Masyarakat Yang terdampak Barangkali Mengalami Kerusakan Di rumahnya Semoga Saja Tidak Terjadi Kondisi Yang Parah Ataupun Mengganggu Aktivitas Masyarakat Terima kasih Terima kasih